Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimana pun saudara berada seperti biasa Yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan Informasi terupdate disadur dari media online democracy.id Dengan judul Gak terima masjid digunakan acara maulid Pia berkapria berkapat nekat rusak madrasa dan masjid di Sukabumi Demokrasi.id Seseorang dengan menggunakan kapak melakukan perusahaan madrasa dan masjid Di kampung Langan Sari Desa Tegal Bulewut Kecamatan Tegal Bulewut Kabupaten Sukabumi Jawa Barat pada hari Sabtu 23 Oktober 2021 Saksi di kejadian lokasi Yudi Yudi Yangsa umur 38 tahun Mengatakan dirinya mendengar suara pecahan kaca sekitar pukul 06.00 Waktu Indonesia Barat Yudi yang hendak memeriksa asal suara itu berasal Namun dicegah oleh keluarganya Katanya ada orang dengan gangguan jiwa ODGJ Yang memecahkan kaca jendela masjid Terus Al-Quran Terus madrasa Terduga pola lakunya BI atau 4-4 Ujar Yudi menerangkan kepada watatawan Yudi menambahkan setelah melakukan perusahaan Terduga pelaku Tanpa merasa bersalah Langsung bekerja menarik penumpang sebagai Ojek Kadang sadar Kadang kambu Makanya terduga pelaku selesai ngamuk Langsung Ojek Ujarnya Sementara itu Kapolsek Tegal Bulewut Ibtu Deni Miharja mengatakan Bahwa berdasarkan laporan warga Telah terjadi perusahaan Tempat sarana ibadah madrasa Dan masjid Al-Istikoma Yang dilakukan oleh Terduga pelaku BI Dengan cara merusak jendela madrasa Dan masjid Serta merusak satu buah boduk masjid Dengan menggunakan sebilah kapak Akibatkan sembilan kaca jendela pecah Dan boduk robek Diduga hal tersebut dilakukan Terduga Karena tidak menyukai Dan tidak menerima Tempat sarana ibadah masjid Dan madrasa tersebut Digunakan untuk kegiatan ibadah Dalam acara maulid Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ujar Deni menerangkan kepada Wartawan Saat ini Terduga pelaku Sudah diamankan Oleh pihak kepolisian Dan Sedang dilakukan Pemeriksaan dan pengembangan Atas kasus perusahaan masjid Dan madrasa tersebut Demikian informasi Sahabukku yang saya bacakan Terkait masalah ini Yang lucu disini Kawan Disebut Ada gejala Sakit jiwa Tapi masih bisa Ngojek Ini yang jadi masalah Tapi masih bisa Ngojek Entah apa Motifnya ini Kawan Selalu saja Begini-begini Yang terjadi Tolong bantu Bagikan videonya Kawan Salam hormat Buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton